Napoli baru saja menjuarai Scudetto 2023, ini adalah gelar liga pertama bagi klub Naples itu setelah menunggu selama 33 tahun. Salah satu nama yang membuat Napoli memutus tiga dekade puasa gelar adalah Victor Osimhen. Pemain asal Nigeria ini menjadi pahlawan bagi klub asal Italia Selatan itu. Victor Osimhen adalah salah satu pemain sepak bola muda Nigeria yang sedang menjadi sorotan dunia. Lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1998 di Lagos, Nigeria, Osimhen tumbuh di lingkungan yang sangat kurang dan hidup dalam kondisi yang sulit. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk mengejar mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola yang sukses. Osimhen berasal dari keluarga yang besar dengan tujuh orang saudara kandung. Ayahnya bekerja sebagai penjaga keamanan dan ibunya sebagai pedagang sayur-sayuran di pasar lokal. Mereka tinggal di lingkungan yang sangat miskin dan sering mengalami kesulitan finansial. Meskipun begitu, Osimhen sangat mencintai sepak bola sejak kecil dan sering bermain di jalanan bersama teman-temannya. Saat masih kecil, Osimhen dikenal sebagai pemain yang sangat tangguh dan cepat. Dia sering mengalahkan lawan-lawannya dengan kecepatan dan kelincahannya. Bakatnya tidak terlewatkan oleh klub-klub sepak bola lokal dan akhirnya dia bergabung dengan Aqua United Academy pada usia 12 tahun. Di luar sepak bola, ia harus bekerja keras membantu ekonomi keluarga. Saat anak-anak seusianya menikmati masa kecil dengan bermain, Osimhen harus ikut berjualan air bersih di jalanan Lagos hanya untuk membantu orang tuanya. Penderitaan Osimhen semakin berat ketika ia ditinggal ibu pada usia yang sangat belia. Ia kemudian hidup bersama ayah dan saudara-saudaranya. Namun demikian, Osimhen percaya bahwa sepak bola akan mengubah hidupnya. Karena itu ia terus bermain. Kelak permainan inilah yang membuat namanya menjadi salah satu striker paling disegani di dunia. Osimhen memulai karirnya di klub sepak bola lokal di Nigeria. Pada tahun 2015, dia memenangkan golden boot dan golden ball di piala dunia U17 yang diadakan di Chile. Performa impresifnya di turnamen tersebut menarik minat klub-klub Eropa, termasuk Wolfsburg dari Jerman. Osimhen menandatangani kontrak dengan Wolfsburg pada tahun 2017. Namun kesulitan beradaptasi dengan kehidupan baru di Eropa dan kesulitan bermain secara konsisten membuatnya gagal menunjukkan potensinya di sana. Setelah dua tahun di Wolfsburg, Osimhen dipinjamkan ke klub Belgia Charleroi untuk musim tahun 2018 sampai tahun 2019. Di Charleroi, Osimhen menunjukkan bakatnya yang sebenarnya dengan mencetak 20 gol dalam 36 penampilan. Performanya yang impresif membuatnya dipinjamkan ke klub Perancis Lille pada musim berikutnya. Di Lille, Osimhen menjadi andalan klub dengan mencetak 18 gol dalam 38 penampilan di semua kompetisi. Performa impresifnya di Lille menarik minat klub-klub besar di Eropa, termasuk Napoli dari Italia. Pada bulan Juli tahun 2020, Napoli menandatangani kontrak Osimhen dengan biaya transfer 70 juta euro, menjadikannya pemain sepak bola Nigeria termahal sepanjang masa. Osimhen adalah seorang penyerang yang cepat dan tangguh. Dia memiliki kemampuan untuk berlari dengan kecepatan tinggi dan melewati back lawan. Osimhen juga terampil dalam mengambil posisi di depan gawang lawan dan mencetak gol dengan kaki kanannya atau kirinya. Dia juga cukup tangguh dalam duel fisik dan mampu bertahan dari tekanan back lawan. Keunggulan Osimhen tidak hanya terbatas pada kemampuan mencetak gol, tetapi juga keterampilannya dalam bermain sebagai penyerang sentral. Dia memiliki kemampuan untuk melepaskan tembakan yang akurat dan memiliki kecepatan dan ketangkasan untuk melewati back lawan dan menciptakan peluang untuk dirinya sendiri atau rekan setimnya. Selain itu, Osimhen juga memiliki kemampuan yang baik dalam menahan bola dan mempertahankan posisi dalam situasi bertahan. Dia memiliki fisik yang kuat dan cukup tangguh dalam duel udara dan bertahan dari tekanan back lawan. Namun, ada beberapa kekurangan dalam permainan Osimhen yang masih perlu diperbaiki. Salah satu kekurangan utamanya adalah dalam mengontrol dan mempertahankan bola di tengah lapangan. Kadang-kadang dia terlalu tergesa-gesa dalam melepaskan bola dan membuat kesalahan yang mengakibatkan kehilangan bola. Selain itu, Osimhen juga masih perlu meningkatkan kemampuan umpannya dan pengambilan keputusan dalam situasi tertentu. Selain itu, Osimhen juga mengalami beberapa cedera yang cukup serius dalam karirnya, seperti cedera lutut dan bahu. Cedera ini sering menghalangi karirnya dan membuatnya kesulitan dalam pemulihan. Namun, dengan usia yang masih muda dan bakat yang luar biasa, Osimhen masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki kekurangannya dan meningkatkan permainannya. Jika dia dapat terus mengasah keterampilannya dan menghindari cedera yang serius, dia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia. Sejak datang ke Napoli pada 2020 yang lalu, performa Osimhen semakin meningkat. Pada musim pertamanya, dia hanya mampu mencetak 10 gol dan 3 asist dalam 30 pertandingan. Jumlah ini meningkat drastis menjadi 18 gol dan 6 asist pada musim kedua. Kini, pada musim ketiga, sinarnya semakin terang. Ia sudah mencetak 20 gol dan 4 asist hanya dalam 24 pertandingan. Jumlah ini akan semakin meningkat mengingat perjalanan musim belum usai dan Osimhen menunjukkan permainan yang stabil sepanjang musim ini. Performa ini bukan hanya mengangkat nama Osimhen, tapi juga Napoli sendiri. Klub Italia Selatan ini kini merengkus Scudetto setelah menunggu selama lebih dari 3 dekade. Sebelum musim ini, kali terakhir Napoli berpesta juara adalah saat klub ini masih diperkuat Diego Maradona. Kini Osimhen semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu penyerang tertajam di dunia. Tak heran ia menjadi incaran klub-klub raksasa seperti Arsenal, Manchester United, Bayern München, hingga Real Madrid. Bagaimanapun, jalan hidup telah membawa Osimhen berjalan sangat jauh. Dari seorang bocah kecil penjaja air bersih di jalanan berdebu di Nigeria menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola saat ini. Osimhen telah bertransformasi dari seorang bocah yang mengangkat galon untuk membiayai hidupnya menjadi seorang legenda sepak bola yang mengangkat harkat dan martabat klub dari Italia Selatan bernama Napoli.